Intro Ya terima kasih Anda masih bersama kami dalam program talkshow malam ini dan kami juga mengundang partisipasi Anda untuk berinteraktif silahkan langsung di lain telepon yang tertera di layar kaca Anda Baik kita masih bahas mengenai sinergi, bagaimana sinergi dan juga dari pemerintah dan masyarakat dalam menangkal aliran sesat ini sendiri Sudah dibahas sedikit seperti apa sebenarnya itu aliran sesat dan mungkin juga kriteria ataupun ciri-ciri dari aliran sesat itu sendiri Nah mungkin ini juga pertanyaan yang mendasar sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang lain juga Ini mungkin sejak kapan munculnya aliran-aliran sesat ini? Mungkin saya minta Ustadz Mahard untuk menjawab Aliran sesat ini kalau tidak salah, kalau bisa kita terjadi Tidak sejak zaman Rasulullah SAW Musailama Al-Ghazab dia mengaku Musailama Al-Ghazab adalah seorang monafik dia mengatakan seperti itu Jadi ini kan sampai kapan ya? Dari sejak dulu sampai sekarang tetap ada Dari sejak zaman dulu sampai sekarang tetap ada Cuma warnanya berbeda-beda Sejak zaman sahabat juga ada, sejak zaman tabin-tabin juga ada Sampai sekarang, sampai ke apapun Sebab yang namanya hak sesuatu kebenaran Biasanya disandingkan dengan suatu kebatilan Ini mesti itu, ini sudah sunatullah Sudah sunatullah Cuma kita harus waspada di dalam hal ini Untuk memberikan kewaspadaan Itu tadi kita mempunyai sikap istiqamah Bagaimana cara, maaf kita masuk aja Bagaimana cara penanggulangannya Sinergisitas antara pemerintah dengan masyarakat Barangkali ada tiga hal yang perlu Pertama adalah regulasi Alhamdulillah Pak Fosy sudah ada regulasi tentang akidah Aliran sesat tentang akidah Kemudian yang kedua adalah Jalur pendidikan Bagaimana pendidikan agama Islam ini Ditanamkan dari sejak dini Dari sejak, katakanlah dari sejak paut Sampai perguruan tinggi Kemudian yang kedua dalam aspek pendidikan Bagaimana orang tua selalu memperhatikan anaknya Ini mohon maaf Dulu ada orang tua telpon Pak Muarir kenapa Ini anak saya ikut ini, ini, aliran ini, ini, ini Gimana Pak Muarir Nangis-nangis orang tua Saya punya mahasiswa yang ikut aliran sesat Dia suruh testimoni Ngaku dia Kenapa pengakuannya Pinter pendekatan-pendekatan Oleh orang yang mempunyai aliran itu Kepada mahasiswa ini Pendekatannya pertama Pendekatan-pendekatan logika Terpendekatan-pendekatan logika Wah, masuk akal Ibrahim itu kan sama dengan Muhammad Jadi kita agama itu sama Wah, ini kan Dan itu dulu adalah anak-anak yang pintar-pintar lagi yang kena-kena Yang kedua Pendekatannya menghutangkan budi Jadi menghutangkan budi Jadi perhatikan Kalau tidak ada dicari di mana Kalau ada kesusahan dia dibantu Ayo kita Pokoknya bagaimana agar dia itu Nyaman agar dia itu adalah anggota kita Dan sesarannya juga mereka yang mungkin Orang-orang kurang mampu Bisa saja Bukan orang mampu saja Orang yang pintar-pintar Bahkan ini minta maaf Ada orang-orang yang Kaya Tetapi karena aliran ini Kepada orang tuanya sudah tidak hormat lagi Dan kepada orang tuanya Ini harta adalah harta untuk jihad Bisa dijual Dibujuk orang tuanya Agar supaya menjual ini Agar ini adalah untuk jihad Vis-a-bilillah Nah ini ada Nah ini Jadi Kemudian pendidikan yang kedua Eh orang tua itu tadi Entahnya mau perhatikan betul pada anak-anaknya Yang keempat Masyarakat Masyarakat itu nyanya peduli Dengan pendidikan agama ini Hidupkan di masjid-masjid Di mojolah-musolah Majlis-majlis talim Hidupkan itu Pengajian-pengajian Yang memberikan wawasan Tentang keislaman yang benar Agar supaya ini sinergi Bagaimana lembaga pendidikannya Bagaimana pemerintahnya Ada regulasi Bagaimana masyarakatnya itu sendiri Dan ini Apa namanya Terintegrasilah Orangnya sekarang Jadi Ini artinya Bagaimana Kita ini menangkal Apa namanya Aliran-aliran Akhidah itu Dan apabila Ada hal-hal yang Apanya lenah itu Asing Asing Hal-hal yang asing Itu hendaknya Harus segera diberitahu Kan kita gak ngerti ya Ini tertutup Ada apa ini Itu kasih tau Ada apa Pertama Ingin tau Kita sudah tau Karena memang ada Kejalan menyimpang Kasih tau kepada Ada hak orang yang Perkewajiban Untuk itu Baik Itu perhatian yang kurang mampu Dan juga orang-orang kaya Yang mungkin kurang ilmunya ini Pak Jadi betul itu Jadi mereka-mereka Bukan hanya itu aja Masuk ke dalam Majelis-majelis talib Pernah suatu hari masuk Dia pinter Entah kenapa Memberikan logika-logika Sehingga agama ini Ya agama tidak bertantangan Dengan logika Tapi logika-logika Sudah keluar dari Dari rel Nah dari rel Baru akhirnya Baru ketahuan Jadi dia Dia akan bisa masuk ke situ Jadi Karena itu Sekali lagi Sebagaimana Pak Fazi bilang Jadi Ustadz-ustad Yang memberikan Apa namanya Kajian-kajian keselaman Harus mempunyai Wawasan Keilmuan Disamping keilmuan agama Juga Wawasan keilmuan-keilmuan Yang lain Untuk itu Baik Tadi dari sinergi Pemerintahan Mungkin dari Dengan Dibuatnya Regulasi-regulasi Terkait dengan Akidah Sehingga juga bisa menangkal Aliran sesat Ini masuk ke Aceh Begitu Pak Kita bicara tentang Luang lingkup Aceh Ini Kemudian juga Bagaimana pemerintah Dari masyarakat sendiri Terkait dari Peran orang tua Dan juga lembaga Pendidikan sendiri Mungkin juga Melihat Adanya aliran sesat ini Dengan Masuk melalui Logika Mungkin juga ini Bagi Masyarakat-masyarakat Yang Mungkin Kurang Imannya Ini juga sangat mudah Untuk masuk Aliran ini sendiri Mungkin juga Bagaimana Agar masyarakat lain Juga tahu Oh ini Aliran sesat Dan Tekanan juga Ibadah ini Melakukan Yang mereka yang Aliran sesat ini Tidak Terpantau Ataupun Secara Diam-diam Dan mungkin Ini bagaimana Agar Masyarakat bisa Mewaspadai Hal-hal seperti ini Jadi Masyarakat memang Harus Mewasadai Hal ini Karena itu Masyarakat diharapkan Agar supaya Ya Lewat tokoh-tokoh Masyarakat Bukan masyarakat Jadi lewat Tokoh-tokoh Masyarakat Terutama adalah Tokoh-tokoh Agama Pemben-pemben agama Yang bisa Untuk mengetahui Itu Oh ini Sudah Aliran ini Sudah Menyelaweng Aliran ini Sudah keluar Dari Bingke Al-Quran Dan Sunnah Itu Insyaallah Orang itu Tahu Ketika Ada Aliran-aliran Yang memang Sesat Ada Memang Nanti Di dalam Perjalanan Diberi Contoh Ini Yang mungkin Ini bukan Aliran Ini ada Orang sekarang Yang Tidak Percaya Lagi Kepada Alam Kubur Ada Percaya Lagi Kalau Kepada Coba Sekalian Kamu lihat Ada Apa Disiksa Jadi Abu Rambut Tanya Itu dari Segi logika Nanti Tidak ada Apa-apa Tidak ada Siksa Tidak ada Siksa Pendekatannya Pendekatannya Pendelitian Empirik Pendekatannya Pendekatan Pendelitian Empirik Padahal Yang namanya Akhidah Itu Pendekatannya Bukan Pendekatan Empirik Tapi Pendekatan Keimanan Karena Ini masalah-masalah Kaib Dan Pendekatan Keimanan Adalah Apa Wahyu Atau Ayat Al-Quran Yang Menjelaskan Tentang Hal Itu Kenapa Itu Padahal Banyak Beberapa Hadis Yang Menjelaskan Tentang Adanya Alam Kuhur Kan Begitu Bahkan Sekarang Orang Tipis Dengan Beriman Kepada Hari Akhirat Barangkali Kalau Orang Itu Tebal Kepada Hari Akhirat Kan Tidak Tidak Akan Terjadi Yang Macam Macam Ini Alam Hidup Ini Tidak Akan Terjadi Korupsi Tidak Dibunuh Membenuh Tidak Akan Terjadi Ini Karena Dia Beriman Bahwa Disana Ada Mahkamah Ilahi Disana Adalah Ada Pengadilan Ilahi Yang Akan Mengadili Semuanya Kita Nah Ini Kan Tipis Begitu Contoh Lagi Saya Pernah Punya Profesor Namanya Profesor Doktor Isabel Lata Doktor Itu Pinter Jadi Dia Bahasa Arabnya Bukan Bahasa Inggrisnya Tentu Karena Dia Dari Pinter Kemudian Dia Menguliah Pake Bahasa Itu Dia Meneliti Persis Di Indonesia Di Bandung Ada Ada Penglofon Boleh kita Saya Coba Halo Assalamualaikum Halo Waalaikumsalam Silahkan Bapak Assalamualaikum Bapak Assalamualaikum Waalaikumsalam Ini Ingin Saya Banyakan Karena Beberapa Ini Beberapa Bulan Yang Lalu Atau Beberapa Saat Yang Lalu Itu Pernah Juga Ada Kejadian Begini Mungkin Bukan Nabilan Set Tapi Menurus Kepada Melemah Sari Yang Nampaknya Melemah Sajadah Yang Pernama Ini Waktu Di Merupak Beberapa Belum Yang Lalu Ataupun Sebelum Menyangkut Dengan Ara Tidak Itu Ara Tidak 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 Masyarakat Itu Kenapa Ada Fatwa Yang Dari Yang Uwi Masyarakat Dari Gori Di Di Atas Kan Sudah Satwa Nampaknya Sekarang Lagi Anak Ahli Yang Nampak Anak Pan Pernah Di Bila Nampak Jadi Dugna Masyarakat Yang Masyarakat Yang Kedua Ini Selama Ini Kan Nak Belarang Ajar Nak Boleh Kedua Yang Miming Kabe Isra Mungkin Mungkin Ada Satwa Satwa Punya Terhidat Tidak Tidak Kedua Kata Pasti Gila Ya Itu Menangkap Kenan Tidak Tapi Nggak ada Fatwa Masyarakat Datang Mesti Di Adem Adem Ayu Nggak Nggak ada Respon Gitu Ini Mungkin Ini Yang Yang Pertamaran Satu Dua Mohon Maaf Ya Ya Bapak Ya Ya Baik Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih Penelapan kita Panasir Di Cerkeung Ini Upaya Tadi Sudah Mendengarkan Kita Baik Silahkan Langsung Sebelum disambung Ya Pak Mungkin Dijawakan Pertanyaan Dari Panasir Baik Ini Bagus Sekali Ini Kritik Yang Membangun Katakanlah Ya Jadi Tentang Masalah Arah Qiblat Sebetulnya Ya Sudah Dilaksanakan Ya Oleh Departemen Agama Ya Bagi Masjid-masjid Yang Ingin Diluruskan Arah Qiblat Dan Ini Sudah Banyak Sudah Banyak Masjid-masjid Yang Sudah Diluruskan Arah Qiblat Memang Dulu Ada Polemik Yang Macem-macem Ya Bahkan Waktu Sholat Juga Ada Yang Macem-macem Ya Kita Anulah Tunggu Bagaimana Pemerintah Ini Pemerintah Seharusnya Tanggap Terutama Adalah Majlis Permusatan Ulama Atau Departemen Agama Dalam Malini Jadi Tanggap Kemudian Yang kedua Tentang Larangan Azan Ya Kenapa Si Ya Kalau Saya Nggak Jadi Masalah Malahan Itu Kan Senang Saya Kalau Di Daerah Suatu Daerah Nggak Terdengar Azan Rasanya Sepi Kali Ngapain Ini Waduh Jadi Ya Maaf Ya Kita Yang Hidup Di Tengah Barangkali Yang Mayoritas Bukan Muslim Jarang Sekali Azan Sudah 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 Apalagi Subuh Sudah Subuh Atau Belum Jadi Saya Azan Itu Kan Waduh Rasulullah Sediri Mengatakan Kepada Bilal Ya Bilal Arihna Besalah Eh Bilal Kamu Hiburlah Saya Dengan Kamu Menyuralkan Azan Ayo Kita Sama Sama Sala Jadi Rasulullah Merasakan Senangnya Rasulullah Mengatalkan Gembiranya Ketika Bilal Mau Azan Ketika Bilal Mengumandangkan Azan Dan Kita Sama Sama Sala Jadi Jangan Dianggap Misalnya Ini Nanti Dilarang Membaca Ayat Quran Sebelum Sebelum Salat Padahal Dia Kalau Ini Sudah Mewaktu Subuh Jadi Mungkin Orang Yang Gak Suka Itu Memang Karena Gak Tahu Artinya Ayat Al Quran Atau Mungkin Kurang Mendengar Mungkin Setannya Juga Minta Maaf Ya Itu Ya Barangkali Nanti Mungkin Disambung Oleh Pak Fosy Saya Neruskan Itu Ya Profesor Itu Jadi Ketika Profesor Ada Yang Usil Di Antara Mahasiswa Prof Profesor Pinter Dia Dikenal Pak Alim Tentang Sejarah Kebudayaan Bapak Pinter Bahasa Pinter Quran Pinter Hadis Kenapa Bapak Belum Muslim Mungkin Usil Dia Kemudian Gambar Di Papan Tulis Gambar Gunung Ketika Gambar Gunung Dia Bilang Islam Kan Mencari Tuhan Lewat Jalan Ini Ketemu Tuhannya Yahudi Lewat Jalan Ini Ketemu Tuhannya Nasrani Lewat Jalan Ini Ketemu Tuhannya Coba Logika Itu Kan Sangat Luar Biasa Kalau Kita Ini Tidak Cermat Seolah-olah Agama Itu Sama Arti Akhirnya Gak Usah Beragama Baik Ini Coba Sedikit Saja Kita Membangun Logika Ini Ada Lagi Satu Pendangkalan Akidah Dari Sejak Dini Atau Nanti Ya Boleh Dilancikan Ini Jadi Suatu Hari Ada Guru Teka Kebetulan Guru Tekanya Itu Ateis Gak Beragama Dia Bilanglah Sama Anak Anak Anakku Coba Kamu Minta Kepada Tuhan Minta Buku Tengadahkan 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 Matamu Ya Allah Ya Tuhanku Kami Minta Buku Buka Matamu Ada Buku Itu Gak Ada Buku Guru Kemudian Kamu Minta Kepada Buku Guru Buku Pejam Matamu Minta Buku Dibagikan Buka Matamu Ada Bukunya Ada Mana Nih Dia Memberi Logika Nah Sesuatu Yang ada Itu Bisa Dilihat Contoh Buku Guru Bisa Kamu Lihat Bisa Dan Bisa Memberi Tapi Kalau Tuhan Mu Bisa Dilihat Dan Bisa Memberi Untung Ada Anak Yang Cerdas Guru Kenapa Katanya Kita Punya Otak Ya Bu Guru Tapi Otak Nggak Kelihatan Jadi Bu Guru Nggak Punya Otak Ini Intermedia Jadi Begitulah Apa Namanya Tapi Itu Untuk Mendangkalkan Tapi Untuk Menguatkan Akhidat Juga Bisa Contoh Nah Ini Bunga Mawar Kemarin Ada Nggak Ada Pak Sekarang Sudah Tumbuh Sudah Mekar Coba Kamu Petik Kamu Cium Wangi Apa Bapak Yang Memberikan Minyak Wangi Disitu Apa Ibu Bukan Itulah Nak Yang Memberikan Menumbuhkan Ini Adalah Allah Dat Yang Memer Bisa Saja Jadi Tinggal Tergantung Kita Di dalam Pendidikan Akan Ditanamkan Apa Namanya Aspek Akidah Agama Atau Akan Diselaweng Cuma Tingkat Berfikir Tentu Berbeda Ada Tingkat TK SD Sampai Perguruan Tinggi Tadi mungkin Yang usah Berikan contoh Pagi tingkat Anak-anak TK Bagaimana Menanamkan Akidah Kepada Anak Baik Saya juga Minta pendapat Dari Ustaz Pozi Mengenai Yang sudah Ditanyakan Oleh Pengoporan Kita Pak Nasi Tadi Silahkan Bapak Poin yang pertama Tadi Terkait Apa Ya Tadi Anu Qibrat Al-Arah Qiblat Al-Arah Qiblat Jadi Memang Al-Arah Qiblat Ini sebenarnya Ujian Bagi Umat Islam Ketika Kita ke Madinah Kita mendapatkan Masjid Al-Qiblat Ini Masjid Dua Qiblat Bagaimana Ujiannya Bahawa Dua Rakaat Pertama Itu Mereka Menghadap Ke Baitul Maqdis Sampai Wahyu Kemudian Mengatakan Harus Pindah Qiblat Ke Baitul Allah Al-Haram Maka Dua Rakaat Kemulian Mereka Mengarah Ke Mestid Baitul Allah Al-Haram Jadi Disibu Dengan Dua Qiblat Ini Kerana Dua Rakaat Ke Mestid Baitul Maqdis Dua Rakaat Ke Jadi Oleh Karena Itu Maka Perpindah Qiblat Ini Sesuatu Yang Lumrah Dan Memang Kondisi Sebagai Kalimah Kami Patuh Ya Allah Kemanapun Kau Perintahkan Kami Untuk Mengarah Maka Kami Akan Patuh Kepadanya Maka Hadaplah Wajahmu Kepada Masyid Jadi Disini Memang Kita Diarahkan Kepada Jihad Bukan Kepada A'in Arah Masyid Bukan Kepada A'in Karena Kalau A'in Materi Masyid Masyid Itu Tidak Sampai Jaraknya Luar Biasa Sembilan Jam Ke sana Tapi Yang Diarahkan Kepada Arahnya Tetapi Dengan Kemampuan Teknologi Hari Ini Alhamdulillah Kita akan Semakin Dekat Jadi Itulah Maknanya Bagaimana Teknologi Ini Semakin Mendekatkan Kepada Allah S.W.T Jangan Dibaca Buat Teknologi Ini Kita Semakin Menjauh Jadi Jadikan HP Televisi Ini Sebagai Saran Untuk Pendekatan Kepada Allah Mungkin Pada Awal Kita Hanya Dengan Menggunakan Matahari Kemudian Hari Ini Kita Bertambah Lagi Ada Kompas Ada Alat Ukur Lainnya Kita Akan Semakin Dekat Dan Kita Akan Mengatakan Alhamdulillah Maka Masyarakat Pun Diharapkan Kemudian Semakin Terbuka Menerima Sekarang Dengan Adanya Teknologi Jadi Boleh jadi Awalnya Sudah Ada Ijutihad Ijutihad Boleh berubah Dengan Ijutihad Berikutnya Maka Dengan Alhamdulillah Kita Mesti Menerima Ini Sebagai Sebuah Konsekuensi Daripada Kemajuan Teknologi Dan Semua Kemajuan Teknologi Itu Akan Benilai Ibadah Kalau Dengulakan Untuk Kepentingan Kita Mendekatkan Kepada Allah Jadi Sekarang Untuk Mengadakan Mi'raj Kan Orang Hari Ini Mungkin Lebih Mudah Menerimanya Kenapa Lebih Mudah Sekarang Orang Jakarta Bisa Balik Lagi Orang Bisa Komunikasi Senyumnya Bisa Dilihat Di Sana Dulu Mungkin Orang Sangat Susah Menerima Itu Tapi Semakin Kedepan Semakin Kita Dekat Kepada Allah Dengan Kemajuan Teknologi Ini Rupa-rupanya Masya Allah Akan Semakin Memberikan Kita Keyakinan Yang Lebih Jauh Makanya Allah Menggunakan Subhanallah Kalau Ada Subhanallah Keagungan Allah Kalau Kamu Kamu Bisa Melihat Bicara Jauh Bisa Langsung Audio Visual Apalagi Allah Jadi Maka Arah Kibla Ini Salah Satu Fenomena Dan Juga Sebagai Bukti Ketakatan Kita Kepada Allah Subhanallah Mesti Kita Terima Dan Semoga Kemajuan Tidak Ini Juga Akan Bantu Kita Dalam Konteks Azan Memang Nabi Berkumpul Tiga Orang Lalu Tidak Mengumandangkan Azan Maka Mereka Sudah Dikuasi Oleh Syaitan Maka Azan Merupakan Satu Daripada Sebuah Undangan Yang Luar Biasa Jadi Makanya Orang-orang Azan Ini Sangat Spesifik Dalam Islam Ada Bilal Abdullah Bin Maktub Jadi Itu Orang-orang Yang Spesifik Dalam Islam Maka Saya Pikir Azan Ini Sesuatu Yang Akan Mendolong Orang Untuk Berbuat Baik Karena Di Sana Panggilannya Adalah Hayy Al-Salah Hayy Al-Falah Jadi Kalau kita Koneksikan Dengan Adalah Sesat Orang Yang Sering Melaksanakan Ibadah Salat Dia InsyaAllah Akan Terpilihara Terjaga Kenapa Disitulah Sebagai Puncak Puncak Peragungan Kepada Allah Subhanahu Makanya Makanya Tidak Tidak Ibadah Yang Paling Besar Dalam Agama Kita Melayu Masjid Maka Di mana Yang Beliau Bangun Pertama Adalah Masjid Maka Kita Katakan Adalah Sesuatu Tandanya Apa Biasanya Dia Tidak Terbuka Tersembunyi Tersembunyi Dia Eklusif Tapi Kalau Yang Benar Itu Terbuka Orang Bisa Mendebat Orang Bisa Mendiskusikan Orang Bisa Bertanya Nabi Awal Kenapa Da'wah Bisir Bukan Apa-apa Karena Beliau Belum Diizinkan Oleh Allah Subhanahu Tapi Kemudian Terbuka Untuk Siapapun Bisa Masuk Dan Sebagainya Karena Agama Ini Untuk Semua Manusia Orang Hitam Merah Jadi Makanya Bila Kita Melihat Ada Gelagat Eklusif Tidak Bisa Dijangka Oleh Semua Orang Itu Bisa Jadi Menjadi Tanda Tanda Bahwa Aliran Itu Tidak Kurang Bisa Diterima Jadi Artinya Bahwa Kita Harus Persiapkan Kenderasi Muda Kita Agar Mereka Bisa Lebih Memilih Lebih Selektif Dalam Memilih Keyakinan Cara Hidup Dan Sebagainya Baik Dan Atas Penjelasan Tadi Panasir Ini Sudah Kritiknya Juga Sudah Bisa Menerima Ini Baik Dan Kita Lanjutkan Lagi Memisah Di Rumah Usai Dabrik Kita Bersama Kami Dalam Program Talkshow Tadi Sat Menerima Terima kasih.